Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore hari ini Kantor PBNU kedatangan Bapak Kapolri yang baru dilantik Masih sangat baru Bapak Jendera Polisi Istiwa Sigit Prabowo Yang saya secara pribadi sudah kenal lama Sejak beliau Kapolres Pati Kapolres Solo Kapolda Banten Saya selalu berjumpa Dan selama saya kenal Beliau seorang perwira Yang berwira polisi yang profesional Dan bertindak tegas Bersikap tegas Tanpa ada rasa apapun Tanpa ada huban Karena beliau memang polisi yang profesional Selama ini yang saya tahu Beliau sangat hormat dengan ulama Yang para kiai Waktu di Banten antara lain Dekat dengan Mbah Muhtadi Kiai Sepu Banten Dan siap Dengan Mbah Sahal juga dekat Dengan Kima Al-Famin juga dekat Sebelum jadi wapers itu Sebelum jadi wapers dulu Dengan saya juga kenal lama Karena itu bagi saya Bapak Sikit ini Tidak asing lagi Bahkan bisa dikatakan Warga NU Cabang Nasroni lah Gak apa-apa Walah hasil Kita Perkuat kerjasama kita Kita tingkatkan Kerjasama kita Demi Merawat Mengawal Menjaga Keutuhan Kekuatan NKD Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kiai Saya hormati Yang kiai Saya bagin Selalu ketemu BPNU Menurut pengurus BPNU Pusat Kami-kami Hari ini Kami Selaku Kampori Balu Yang Maret Bagaimana Bagaimana Menantik Mendapatkan Kesempatan Untuk Bisa Berhadap Banyu Selalu Bagaimana BPNU Bagaimana Memang Secara Nonformal Sebenarnya Seperti Bila sampaikan Kami sudah Cukup lama Namun Sebagai Kampori Secara Formal Maka Penting Bagi kami Untuk Berkunjung Salah Satu Mas Menurut Yang paling besar Tentunya Dalam rangka Men-sinergikan Program-program Yang akan Kita laksanakan Di depan Meningkatkan Hubungan Sinergi Marok Dan Pelama Dalam Melaksanakan Program-program Pemiharaan Men-sinergikan Men-sinergikan Pusat BPNU Men-sinergikan Mungkin Itu Yang Tentunya Akan Terus Kita Bihara Dan Kita Kembangan Dalam rangka Memerikan Perasa Aman Masyarakat Kemudian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih